Upam Minimum Kabupaten atau UMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 mendatang dipastikan naik. Bahkan kenaikan UMK di Tanjung Jabung Barat ini cukup tinggi, yakni sebesar 23 persen. Terkait hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat mematuhi hal tersebut sebab kenaikan UMK telah sesuai aturan dan wajib diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibandingkan kabupaten lain, Upam Minimum Kabupaten atau UMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan kenaikan UMK mencapai 23 persen atau sebesar 232 ribu rupiah. Diketahui pada tahun 2022 ini UMK Tanjung Jabung Barat sebesar 2.770.606,80 rupiah. Sedangkan di tahun 2023 mendatang, UMK Tanjung Jabung Barat mengalami kenaikan mencapai 3 juta 2.284,08 rupiah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat, Dianra Putra menjelaskan, kenaikan UMK di Tanjung Jabung Barat telah sesuai aturan dan telah di-eskakan oleh Gubernur Jambi, serta wajib diterapkan pada 1 Januari 2023 oleh pihak perusahaan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Jadi untuk UMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 yang akan datang, ini mengalami kenaikan dari UMK tahun 2022. Maka pada tahun 2023 ini UMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3.284,08 rupiah. Nah, disini memang kita mendasar kepada Permenakan nomor 18 tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut dari PP36 tahun 2021 yang mengatur tentang pengupaha. Cukup tinggi, karena ya kita bersyukur. Keseluruhan, ini kan SK Gubernur baru kita terima. Baru ditetapkan tanggal 7, kaki akan segera nyampekan sesuai resmi, segala-segala.